Taukah kamu, berdasarkan data dari WHO di tahun 2010, ada 1 dari 3 orang wanita yang mengalami tindak kekerasan, malah di negara maju 1 dari 4 orang wanita, yakni 25% artinya dari jumlah populasi wanita di negara tersebut. Aku keluar dari writer's cave-ku khusus untuk menyampaikan ini, 30-40% klien-ku yang mengalami kebangkitan spiritual juga mengalami tindak kekerasan, including myself. Sebelum kita masuk ke story time-nya, aku ingin memberikan wawasan tentang apa itu kekerasan. Apakah KDRT, bullying, pelecehan, perkuasaan termasuk ke dalam kekerasan? Kita bedah satu-satunya. Dimulai dari arti kata kekerasan. Kekerasan diambil dari bahasa Inggris, namanya violence. Dan arti dari violence tersebut itu dibagi dari vis dan latus, bahasa latin. Vis artinya daya atau kekuatan, sementara latus artinya membawa. Jadi, arti violence sendiri adalah membawa kekuatan. Kekerasan adalah penggunaan, kekuasaan, atau fisik untuk melukai, melecehkan, merusak, bahkan menghancurkan. Tiga tipu kekerasan adalah kekerasan personal, kekerasan luar, atau intrapersonal, ada juga kekerasan kolektif. Yang masuk ke dalam kekerasan personal adalah usaha bunuh diri, perusahaan diri, sampai ke mutilasi diri sendiri. Lalu ada kekerasan luar, yaitu yang datangnya dari keluarga dan partner intim. Seperti KDRT, kekerasan oleh pasangan, kekerasan pada anak, kekerasan kepada kaum yang lebih tua. Di Asia dan Afrika, jumlahnya sampai 37% wanita mengalami tindakan kekerasan ini. Ada juga kekerasan kolektif, seperti kekerasan yang dilakukan oleh negara, sosial, politik, bahkan sampai pengaruh agama, dan lain sebagainya. Pada video ini, aku ingin khusus membahas tiga hal yang sering dialami oleh orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Yaitu adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan juga bullying. Untuk yang gak tau kekerasan ekonomi itu apa? Kekerasan ekonomi itu adalah penelantaran tanggung jawab atau biaya terhadap keluarga. Ada juga di mana eksploitasi istri atau suami untuk kerja, kerja-kerja terus. Ada juga pembatasan aktivitas seperti larangan terhadap pacar, terhadap istri, suami untuk melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas tertentu. Itu termasuk ke dalam kekerasan. Banyak wanita tidak sadar akan hal ini, terutama karena misalnya pembatasan aktivitas itu memang lebih banyak alasannya kasih sayang pasangan terhadap kita. Meskipun sebenarnya itu adalah salah satu bentuk pencabutan hak seorang manusia. Lalu kita bahas tentang bullying yang menurut Barbara Coloraso adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman, agresi, dan menimbulkan teror. Sebenarnya bukan cuma pada korban, bullying itu bisa punya imbas besar ya, tapi juga kepada pelakunya. Karena biasanya pelakunya itu akan punya sebuah harga diri yang sangat tinggi. Apabila dia sering melakukan bullying terhadap seseorang dan menjadi kebiasaan, dia akan punya rasa empati yang sangat rendah, toleransi yang mungkin nol bahkan ya, dan menginginkan bahkan memaksa agar norma-norma dia itu yang diaplikasikan kepada masyarakat, bukannya norma masyarakat yang dia ikuti. Dengan harga diri dan gengsi yang sangat tinggi ini, sangat rentan bagi para pelaku bullying untuk meledak, untuk melakukan sesuatu berdasarkan kekerasan, dan juga untuk bertindak sangat agresif terhadap hal-hal yang membuat dia frustrasi. Dia akan selalu mencari orang yang bisa dia lampiaskan hal tersebut, karena dia tidak punya rasa empati terhadap orang lain. Ada hal yang bagus untuk bisa menanggulangi ini dari kecil ya, kepada anak-anak, seperti misalnya untuk mengajarkan nilai-nilai empati ini, jika seorang kakak mencubit adiknya yang lebih kecil lagi, tentunya adiknya mungkin akan menangis, mengadu, dan orang tua tentunya peruntangan ya. Di situ kamu bisa katakan kepada kakak, apakah kamu merasa sakit kalau mama cubit? Kakak akan bilang, iya, lalu di sana kamu bisa masuk, lalu kenapa kamu sering dan terus-terusan mencubit adik kamu? Toleransi, empati, dan juga nilai-nilai. Rasa, rasa imbas terhadap tindakan, bisa ditanamkan dengan cara-cara simpel, seperti itu. Itu tips. Bullying dan juga kekerasan, seakan ini hal yang terpisah ya, padahal bullying yang berakhir pada kekerasan, bisa dikategorikan sebagai bentuk pidana kekerasan. tanggapan masyarakat terhadap bedanya bullying, dan si kekerasan itu sendiri itu masih seperti terpecah ya, terpecah. Karena pada kekerasan itu pasti melanggar aturan, sementara banyak orang melihat bahwa bullying itu adalah hal yang wajar, terutama kalau misalnya kita ospek segala-segala-segala, pasti ada perudungan, atau setiap masuk sekolah baru nanti ada hal-hal seperti itu, seperti dianggap biasa, kecuali sudah berujung pada pelecehan, dan juga pada tindakan kekerasan. Kekerasan lebih tidak bisa diterima oleh masyarakat, sementara bullying seakan-akan seperti sebuah tradisi, atau memang sudah biasa saja itu mah. Ada 5 tipe pelecehan yang mungkin salah satunya akan kaget kamu dengarnya, karena masuk kategori pelecehan, hal itu 5 tipunya. Pertama, pelecehan fisik tentunya. Kedua, pelecehan verbal atau ucapan atau lisan, bisa berupa hinaan, ajakan, atau merendahkan orangnya, merendahkan kamu. Yang ketiga adalah pelecehan isyarat. Pelecehan isyarat itu adalah isyarat-isyarat yang bersifat menggoda, mengecek, menghina, seperti misalnya kamu terus-terusan mengedipkan mata kamu pada sang target kamu, atau menjelat bibir kamu berulang-ulang pada seseorang. Lalu ada pelecehan tertulis atau gambar, mungkin pornografi seperti gambar-gambar begitu ya. Yang terakhir adalah pelecehan psikologis, yaitu ajakan atau permintaan terus-menerus yang tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Masuk ke dalam kategori pelecehan psikologis. Terima kasih telah menonton! Dalam menangani kasus-kasus ini, butuh approach yang spesifik tergantung tadi apa kasusnya, karena yang paling sangat dikhawatirkan adalah trauma yang terjadi bertahun-tahun atau bahkan selamanya pada korbannya. itulah yang membuat saya sangat concern dan ingin memberikan video ini sebagai arahan untuk melakukannya, karena ada banyak tahap dalam proses pasca kejadian. Seperti contohnya, kamu bakal shock, kamu bakal begini begitu, itu banyak terjadi. Dan jika teman-teman tidak bisa menanggulanginya, jika korban tidak bisa berdamai dengan hal itu, besar kemungkinan dia akan menarik hubungan yang sama. tanpa dia sadari, dia akan selalu mencari tipe hubungan yang sama. Dan yang terburuk adalah dia bisa menjadi pelaku potensial di masa depan nanti. Di saat semua ini terjadi, yang pastinya akan dirasakan oleh para korban tentunya adalah shock. shock, shock luar biasa. Karena ini seperti sebuah peristiwa teragis, yang tidak ada siapapun yang ingin terjadi pada dirinya. Dalam fase shock itu bisa sampai lama banget. Karena seringkali kita tidak percaya, dan masuk ke dalam denial atau penyangkalan, bahwa ini terjadi pada kita. Bahkan dilakukan orang yang kita kasihi. Hal ini apa mungkin? Kenapa pada saya? Hal-hal semacam itu terus berulang-ulang pada sang korban. Setelah ada kesadaran, dia masuk ke dalam fase depresi. Dimana dalam depresi ini lebih banyak kepada menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan. Kenapa dia membiarkan ini terjadi? Kenapa dia mendekati orang itu? Atau berdekatan dengan orang itu? Atau mau diajak oleh orang itu? Ini yang membuat sang korban tidak berani bercerita kepada siapapun. Dan lebih jatuh lagi ke dalam depresi. yang menyebabkan dia akan punya PTSD. Imbah selanjutnya yang sangat penting dan paling sulit untuk diatasi. post-traumatic stress disorder. Di sini pada kasus kekerasan seksual, itu adalah pemerkosaannya, ada namanya RTS, rape traumatic syndrome. Yang pada kasus korban pemerkosaan seringkali membuat dia mual, muntah, gemetaran. Shoknya itu membuat dia sampai mimpi buruk, dan lain sebagainya. Reaksi tubuh setiap kali mengingat itu, atau merasakan sakit di tubuhnya. Ini bukan karena kamu punya kelainan jiwa setelah kejadian tragis tersebut, tapi karena kamu wajar untuk merasakan namanya tubuh sangat shock ya, berhadap sebuah kejadian tragis yang membuat dia memain terguncang. Sangat terguncang bahkan. Jadi, itu adalah hal yang wajar, bukan karena korban pasti akan punya kelainan jiwa setelah hal tersebut. Enggak. Lalu, tahap selanjutnya dari imbas traumanya ya, dari pasca kejadian itu, adalah disosiasi. Dan ini adalah pahapan yang paling sering membangkitkan jiwa spiritual seorang manusia. Apa itu disosiasi? Disosiasi adalah pelepasan roh dari tubuh. Ada loh guys, ini di psikologi. Ini adalah bentuk proteksi otak terhadap rasa dan trauma yang dirasakan tubuh agar dia tidak lagi merasakan sakitnya, atau terguncangnya, atau apapun yang bisa berakibat buruk dan membuat dia tidak bisa fungsional dalam kesehariannya. yang parah bisa menyebabkan seseorang amnesia, bisa menyebabkan seseorang sampai bisa membuat identitas baru di hari selanjutnya agar tidak mengingat lagi yang sangat besar potensinya untuk membentuk kepribadian ganda, bahkan lebih dari dua. ada gangguan makan setelahnya. Ada bulimia, anorexia, binge eating. Lalu yang terakhir, menurut The American Journal of Preventive Medicine America, ada 34% wanita dari 67.853 partisipan yang akhirnya setelah pelecehan seksual mengalami atau menjangkit penyakit diabetes tipe 2. Oh, saat kau tak lagi yakin ini Untuk saat kau berhenti percaya